Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 3 Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih di buku 3D tema 8 Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bupena kelas 3 Oke adik-adik sekalian untuk kali ini yang akan kita bahas ada di tema 8 Subtema 2 pendamping pembelajaran 5 Untuk pendamping pembelajaran 5 ini ada di halaman 136 Dimulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia Nah ini membahas tentang bagaimana menyajikan informasi tentang lambang TKK Pramuka dalam bentuk bagan ya TKK atau disini Seperti yang sudah kita ketahui ya adik-adik semua Di TKK itu untuk semua tingkatan pramuka dikelompokkan ke dalam 5 bidang ya Kemarin sudah kita bahas di materi sebelumnya ya Mungkin untuk mengingat kembali ya Jadi bidang-bidang yang ada di dalam TKK Nah ini ada bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak Kemudian ada bidang patriotisme dan seni budaya Bidang kesehatan dan ketangkasan Kemudian yang keempat adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan Dan yang kelima ada bidang sosial Peri kemanusiaan, gotong-royong, dan ketertiban masyarakat Nah itu ya bidang-bidang yang ada dalam TKK atau tanda kecakapan khusus untuk pramuka ya Kemudian untuk kali ini ada keterampilan kinerja produk ya Dede kita diminta untuk membuat bagian informasi tentang lambang pramuka Nah bagiannya nanti silakan adik-adik bisa dipraktekan sendiri ya Untuk keterampilan kinerja produk ya Jadi ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya Kemudian kita diminta untuk membaca teks ya Teksnya disini tentang TKK bidang patriotisme dan seni budaya ya Kemudian setelah membaca teks ini Adik-adik diminta untuk berdiskusi mengenai informasi penting yang ada pada teks Kemudian selain itu juga kita diminta membuat dalam bentuk bagian ya Kemudian setelah itu dikumpulkan kepada bapak dan ibu guru ya Oke jadi mungkin informasi sedikit informasi penting yang dapat kita ketahui dari teks ini ya Jadi kita baca terlebih dahulu Oke adik-adik saya bacakan sekilas ya adik-adik ya Lambang TKK bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah Jenis TKK bidang ini terdiri atas pengatur ruangan Pengatur meja makan, dirijen, penyanyi, pelukis, dan pengarang Untuk mendapatkan TKK tersebut Anggota pramuka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda Sebagai contoh syarat mendapatkan TKK pengatur ruangan Antara lain harus dapat mengatur dan menempatkan alat rumah tangga dalam satu ruangan Salah satu SKK pengatur meja makan yaitu harus menghidangkan minuman untuk tamu atau keluarga SKK dirijen misalnya harus dapat memimpin barungnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Sebuah lagu nasional atau daerah dan sebuah lagu pramuka Ini harusnya TKK ya adik-adik mungkin ya Bukan SKK ya ini syarat atau syarat kecakapan khusus mungkin SKK itu Oke dari sini karena kita diminta untuk menemukan informasi penting Dan adik-adik nanti bisa dibuat dalam bentuk bagan Maka di sini akan saya tuliskan ya Kira-kira informasi beberapa informasi penting itu Apa aja dari teks ini Oke adik-adik ini mungkin contoh bagan yang bisa dibuat ya Bisa berupa garis, lingkaran, font, atau yang lain ini saya buat berupa garis ya Ada yang bentuk persegi panjang ya dan lain lah Ini contohnya jadi TKK bidang patriotisme dan seni budaya Warna dasarnya adalah merah Kemudian jenis TKK-nya ada pengatur ruangan, pengatur meja makan, dirijen, penyanyi, pelukis Bisa juga nanti ditambahkan SKK ya Benar ya tadi SKK ya Jadi bukan salah di tag itu SKK Berarti kalau SKK itu syarat kecakapan khusus misalnya Untuk menjadi pengatur ruangan atau pengatur meja makan disitu contohnya ya Harus dapat menghidangkan makanan untuk tamu atau keluarga ya ini Contohnya jadi bisa ditambahkan ini Kalau sudah selesai nanti bisa sesuai perintahnya disitu Menuliskan biodata anggota kelompoknya Dan ini perintahnya juga dibuat dalam karton ya Ukurannya 40 x 30 cm Ini hanya contoh ya untuk informasi yang ada dari teks tersebut Oke itu untuk memuatan bahasa Indonesia Selanjutnya kita kemuatan matematika Untuk memuatan matematika Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persegi Dan kali ini kita mengidentifikasi bangun datar yaitu persegi panjang Nah secara umum ya Sifat-sifat dari persegi panjang Kita lihat disini ada persegi panjang A, B, C, D Memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang Jadi dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang Saya lipat lebih dahulu Dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang kita lihat disini Jadi sisi A, B Itu panjangnya sama dengan sisi C, D Nah ini namanya sepasang dan sama panjang Yang ini juga sepasang dan sama panjang Jadi dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang Ini sejajar sama panjang, sejajar sama panjang Selanjutnya Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku Nah ini ya Satu, dua, tiga, empat Ini memiliki empat buah sudut dan Semuanya adalah sudut siku-siku Jadi sudut A sama dengan sudut B Sama dengan sudut C Sama dengan sudut D Jadi keempat sudutnya itu adalah Sudut siku-siku dan sama besar Nah itu sedikit tentang sifat dari bangun datar persegi panjang Oke kemudian disini kita diminta Oke ini ada contoh-contoh benda yang berbentuk persegi panjang ya Jadi ada papan tulis, ada lukisan ya Kemudian ada pintu Nah kita langsung kayu berlatih Lingkarilah benda-benda yang memiliki sifat berikut Memiliki empat sisi Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang Memiliki empat sudut sama besar berbentuk siku-siku Nah kita lihat ya Berarti ini gambar Nah tanda barung ya ini ya Bendera barung Apa benda apa ini ya Nah ini Ini juga berbentuk Memiliki empat buah sisi Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang Kemudian empat sudut yang sama besar berbentuk siku-siku Oke berarti ini kita lingkari untuk yang gambar A ya Nah kemudian untuk gambar B Nah ini bukan ya Karena ini berbentuk lingkaran Jadi yang dicari ini adalah yang berbentuk persegi panjang Maka ini yang C Buku SKU Pramuka Nah ini ya Jadi untuk soal nomor 1 Benda yang sesuai adalah Gambar A dan gambar C Kemudian nomor 2 Tulislah sifat-sifat bangun datar sesuai gambar di samping Nah ini gambar persegi panjang ya Oke maka sifat-sifatnya Yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang Kemudian sifat yang berikutnya Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku Ini udah kita bahas ya tadi di depan Di materi Oke kita lanjutkan ke bagian B Nomor 2B Tulislah benda-benda di sekitarmu yang memiliki sifat yang sama dengan bangun datar pada soal nomor 2A Berarti yang berbentuk persegi panjang ya Ini ada papan tulis Pintu Kalender Buku tulis Meja Banyak ya yang berbentuk panjang Oke selanjutnya kita ke soal nomor 3 Buatlah sebuah gambar bangun datar yang memiliki empat sisi Dimana sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang Panjang setiap pasang sisi adalah 5 cm dan 2 cm Serta keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku Nah kalau kita lihat disini ya berarti bangun datar yang dimaksud adalah persegi panjang ya Dengan panjang sisinya 5 cm dan lebarnya 2 cm Oke kita lihat ya dedik gambarnya seperti ini sudah saya gambarkan Ya jadi ini 5 cm yang ini adalah 2 cm ya Ini kita ukur menggunakan penggaris ya Jadi ini yang sejajar ini sebagai panjangnya ini 5 cm 5 cm Kemudian ini 2 cm 2 cm Kemudian memiliki empat buah sudut yang sama besar dan berbentuk sudut siku-siku Nah ini ya sudutnya berarti Ini adalah berbentuk sudut siku-siku dan sama besar ya Ini empat buah sudutnya Sudut siku-siku dan sama besar Itu ya dedik untuk soal nomor 3 Selanjutnya kita kemuatan PKN ya KD 3.1 Ini membahas tentang lambang sila keempat dan sila kelima Pancasila ya Sila keempat itu lambangnya adalah kepala banteng ya Yang mana bunyi dari sila keempat adalah kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusaratan perwakilan Sedangkan untuk sila kelima itu lambangnya adalah padi dan kapas Dimana bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah itu oke langsung aja kita ke ayu berlatih ya Di sini nah ini ada empat buah soal Soal yang pertama Lambang sila keempat Pancasila adalah Nah tadi sudah kita jelaskan ya itu lambangnya kepala banteng Makna sila keempat Pancasila adalah Penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia Nah ini ya untuk yang nomor 2 Kemudian untuk nomor 3 Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas Sedangkan mana sila kelima Pancasila adalah Tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Nah ini adik-adik untuk mematkan PKN ya Sudah kita bahas Jadi untuk pendamping pembelajaran 5 Sudah kita bahas Untuk pendamping pembelajaran berikutnya Pembelajaran 6 akan kita bahas di video berikutnya Oke terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar Untuk kita disusikan bersama-sama Dan apabila ada kekurangan dalam penjelasan Saya sendiri mohon maaf Saya cukupkan sekian untuk video kali ini Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh